Hai dampaknya kalau dalam dalam hidup sering menggunakan sedulur papat arapsedo malah diribeti malah susah biasanya memang Hai nikupon sering banget pulau niki disambati tiang di nampani keluh kesahnya orang sudah sepuh mau meninggal susah ternyata sejak dulunya sering menggunakan selamat menikmati hai 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 selamat malam selamat malam Oh iya 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 kalau iya 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 menggunakan sedulur papat itu ya namun piranti jadi memang itu sudah jadi barengan tanpa diminta ibaratnya kita hanya metri hanya ngelingi kalau dicari ketemu terus digunakan ya akhirnya kalau untuk meninggal ya minta pertanggung jawaban gitu tadi agaknya ramah ya enggak ya berat sampai awalnya belum menikannya ramah enggak ibaratnya ini kan diburuhi tidak mungkin membayar makanya kalau paling nagen kalian terserah tidak 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 Syukur Ibu diku tak sehat ya, dia tak sekelingan ibu Ya, suku tak apa aja ya tunggu Kemarin nampung dalam anu kirematan WA Dipun tarapun balik Romo sakin pagi dengar Iya Maten pun sangat Romo Iya, iya Terus Aji Karli yang toh adun juan ke gue Karli atau Mak Sinta Kalau sama Mak Sinta best time dengar Romo Iya, iya Wah Romo saya mau tanya Romo Saya kan selalu sekarang udah doa Honocoroko terus Iya Itu terus kalo doa hanya Honocoroko aja terus bulan balik Tapi gak usah di dalam hati atau maksudnya berdoa dulu Tuhan, aku mohon ini, itu, ini, itu Oh Jadi hanya Honocoroko aja Iya, hanya Honocoroko aja sudah tutup Biar Tuhan aja yang atur gitu ya Romo Betul, betul sekali Oh, jadi kita gak usah minta ini Kayak waktu masih Kristen Minta ini, minta itu, minta ini Gak usah Oh gak usah itu sudah berjalan secara otomatis Sudah bisa bekerja sendiri apa yang kita inginkan Oke Betul Jadi kayaknya itu hanya aman-aman aja ya Iya Jadi harus sanggurut gitu ya Iya, betul Itu konsepnya seperti itu Cuman kalo untuk berdoa itu Maknanya apa sih berdoa itu Satu, berterima kasih sama Tuhan Yang kedua Yang kedua mohon maaf atas segala dosanya Itu saja sudah Iya, 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 iya Tapi bisa untuk doain family Bisa, untuk orang lain bisa Kalau untuk diri sendiri jangan Kalau untuk apa? Kalau untuk orang lain oke Tapi untuk diri sendiri jangan Oh iya, maksudnya gimana? Maksudnya gini Kalau untuk Untuk nolong orang Untuk bantu orang Tidak apa-apa Tapi kalau untuk diri sendiri Kita tidak bisa minta apa-apa Biar dipenuhi sendiri Oh iya, iya, iya Sekarang ngerti-ngerti Kayak anak Sinta Kita kakaknya Sekarang kan tidak boleh Tau nak Gitu loh nak Iya Sempet sakit Iya Itu Roma Kita sama Roma Oh iya Kakak aku sempet sakit Aku tuh namanya Udah panas tinggi Iya Panas tinggi Terus kutut batuk Terus pokoknya udah sesek Napasnya ya Takut kalo itu mungkin covid apa Tapi aku langsung ya Langsung bener-bener Kona coroko Pak Adi Pak Adi Sama Pak Adi Spesial buat dia ya Iya Betul loh Spesial buat kakak Terus tiga hari kemudian Tanya lagi Udah sempur Udah enak kan Iya itu Kalau untuk orang lain Tidak apa-apa Tapi untuk diri sendiri Cukup dibaca aja Oh Enggak jadi Enggak usah minta ya Iya Kalau untuk diri sendiri Biar bekerja dengan sendirinya Kalau untuk orang lain Enggak apa-apa Dibilang seperti itu Karena Kalau orang Mempelajari Hono coroko Dengan betul-betul itu Nanti puncaknya Doa itu Enggak terpakai Yang terpakai Orang Jawa itu Enggak punya doa Orang Jawa itu Punyanya Sabdo Pengucap Atau ucapan Jadi ucapannya Akan terjadi Betul-betul Kalau Mengerti Nggak cinta Maksud Jadi Ucapan Kita yang luar Yang Nah Yang Nggak Yakin Ya itu Merti sekarang Apakan Yesus bilang Kan Apa yang Ya terucap aja Terdadilah karena Yesus ucapkan tapi kan kita gak pernah ngerti kalau kita Kristen Musri sejak aku nih ikut-ikut sama Musri yang suka dengerin juga Romo di Youtube lama-lama ngerti lho isi Bible kalau Kristen gak ngerti-ngerti karena kalau di Jawa itu kan mengupas secara filsafat mengukap secara kebenaran cara berpikir benar terus apa itu kebenaran sampai tindak langsung kebenaran itu seperti apa sehingga kalau memang sudah mempelajari Jawa secara utuh dia mempelajari Bible dia mempelajari kitab apapun lebih mudah jadi tahu hanya tersenyum iya iya gampang banget lho iya gak ngertinya cukup sekali lho cukup cukup lho sama teman-teman aja ngobrolnya mereka masih ini bagaimana bagaimana terus kok si gambaran gitu ke mereka iya gitu loh gara-gara kemana cara kalau musri iya aku cikap aku cikap aku ngecok aku cikipirin aku ngecok aku cikipirin kayak maparin kayak udah ya sama-sama yaitu jalan kehidupan yang harus kita lalui ya semua sudah jadi kehendak semesta iya 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 makanya saya bilang Bono Coroco itu jalan tol ekspres tapi yang doang saya masih belum bisa busri masih musikasi tahu kan cuma taunya 4-4 yang dibaca tiga yang dibaca dua-dua yang satu itu kan namanya kece, keco, kece, nanti pelan-pelan apa artinya iya nih Kak Karli ketikinnya terus ya Pak Karli halo iya aku urung-urung Wani jalani terus cuma peko seperti Cinta tadi iya tapi ya rasanya ya apa itu enteng ya Pak enteng ya itu lebih semangat kalau aku rasa lebih engem kalau baca baca apa-apa lebih lebih apa ya lebih ngerti ya lebih tajam gitu lah Tapi belum berani yang lain Tapi Romo mau tanya Itu Waktu aku Aku sudah biasa ngunci Terus ngunci Terus kalau tidak rokok Terus waktu itu Kalau dilihat di perut saya Seperti kayak ada Kain sabuk Gitu lah Warnanya biru Itu apa Oke Itu namanya adalah Sinar yang melingkupi Diri manusia Kalau orang bilang orang barat bilang aura Terima kasih Aku takut Mungkin Barang yang Harus keluar Oh enggak Itu namanya aura manusia Enggak usah dipikir Itu kadang bisa dari napsunya Bisa dari Angan-angannya Sehingga terbentuk Seperti itu Kita dibukakan Penglihatan Yang di luar Kesadaran manusia Artinya Kesadarannya sudah masuk Menjadi kesadaran spiritual Sehingga bisa melihat warna-warna Sinar-sinar yang ada di tubuh manusia Ya bisa jadi seperti itu Cuma kalau itu tadi melingkar di perut Berarti ada ketakutan terhadap hidupnya Ketakutan terhadap pendapatannya itu ada Biasanya dimunculkan seperti itu Iya Iya Oke Makasih Iya Terus Mau tanya Dulu Kalau Semedri apa Sembayang Itu Badan saya Kemat begitu Iya Betul Seperti Dalamnya itu Seperti Luncat Iya Kok saya Badan saya Tidak rasa Tapi kok Kemana-mana Seperti Apanya Seperti Jalan-jalan Jalan-jalan Ya benar Bisa bertuling Sama kemari Kalau gitu Aku tidak sembahyang lagi Aku Tahu Terus 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 Takut Kena Ada Orang Ada Kali 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 Rokos Cuma Nanti Kamu Nggak Kembali Sakit Gimana Iya 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 Itu Gini Dalam Hal Meditasi Semadi Ketika Kita Betul-betul Sudah Memusatkan disatkan semedi itu maka yang terjadi adalah perpindahan perpindahan apa perpindahan kesadaran yang awalnya dari kesadaran fisik menuju kesadaran non-fisik atau kesadaran spiritual atau kesadaran yang ada di dalam sehingga fisik atau raga tidak bisa dikendalikan ketika kesadaran itu masuk ke dalam sehingga dia bisa melihat semesta bisa melihat jagad bisa melihat di kiri kanannya bisa kemana-mana sebetulnya itu tidak kemana-mana itu berada di dalam diri manusia bukan keluar rasanya seperti terlempar atau tersendal nah itulah proses masuknya kesadaran fisik ke kesadaran spiritual kesadaran di dalam diri nah di dalam diri manusia itu sama persis isinya dengan semesta alam yang luas ini sehingga kita bisa kesana kemari oh iya terima kasih banyak iya 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 iya